Halo Tribuners, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Daniel Andrianda Manik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Nah, pada program-program sebelumnya kita juga sudah pernah mengulas bagaimana seseorang wanita bisa menciptakan atau menghasilkan karya tulis yang menarik. Dan kali ini ada sosok yang juga menuangkan gagasan-gagasannya, menuangkan keresahan-keresahannya melalui tulisan dan menghasilkan satu buku yang menarik. Nah, siapa dia? Tentunya kalau Tribuners yang mungkin sering ngopi pagi atau anak-anak senja yang jalan-jalan di kawasan Bandung Raya, mungkin sudah mengenal sosok ini. Dan ada satu orang rekannya. Mungkin langsung saja ke narasumber kami. Halo, selamat siang. Siang. Ya, gimana? Sang, kabarnya? Sangat sehat. Baik. Mungkin ada yang masih belum mengenal, ya. Tentang siapa sih yang narasumber kita saat ini yang hadir di studio Tribun Jabar. Boleh, Kang? Diperkenalkan. Lohon. Teman-teman Tribun, saya Subhani Argana. Ayah dari tiga orang putri. Sehari-hari saya seharian perusahaan. Ya. Dan beberapa aktif di ruang kepenggunaan. Di ruang ke Republik Republik CSA. Dan hari ini saya diminta oleh Partai Nasdem untuk masuk di bakal calon untuk DPR RI. DPR RI. DAPIL 1 Cimahi, Bandung. Bandung Cimahi. Oke, baik. Akhirnya disapa Kang Gana ya kali ya? Ya. Kang Gana. Oke. Ya, selanjutnya. Silahkan, Kang. Diperkenalkan. Terima kasih sebelumnya. Saya Arga. Aktifitas saya seorang dosen dan akademisi penulis. Alhamdulillah, memang saya sejak tahun 2014 sudah mulai banyak menulis. Baik itu di media online. Ya. Aktifitas saya mungkin kurang lebih di sana aja, Kang. Oke. Ya, jadi ada politisi, ada akademisi. Begitu ya. Bedanya saya nggak diminta buat nyalik. Oh, iya, iya, iya. Oke. Tapi bajunya udah... Saya juga, tapi saya... Kita pasang-pasangnya ya. Oke. Ya, itu tadi tribunals perkenalan singkat ya dari kedua narasumber yang saat ini akan kita ulas nih. Ya. Tentang buku yang saya pegang sekarang itu judulnya tentang mencari mahkota di penghujung zaman. Nah, kedua pria yang hadir di tempat ini merupakan penulis dari buku ini. Dari covernya cukup menarik. Dan dari di akhir ini sempat saya tadi coba baca nih, Kang. Cukup menarik juga. Ada tentang bagaimana pola asu, ya. Apa menjadi keresahan-keresahan yang ada di Indonesia saat ini. Oke. Apa sebenarnya, Kang, yang menjadi dasar atau inspirasi untuk terlahirnya dari buku ini? Ya, saya dan Adila saya nih, Kang Sabirin Arga, itu kita sering diskusi dengan teman-teman. Dan pengalaman saya di Karangkaluna, 10 tahun di Jawa Barat, dan 3 tahun di kota, 5 tahun di kota, dan 3 tahun di kelurahan. Itu banyak ketemu orang gitu kan, teman-teman. Di sisi lain juga, saya di ruang pengusaha, saya mirek ke teman-teman gini, oh iya ya. Ternyata orang-orang sukses ini punya akar gitu ya, yang dia bisa jual diri dia, dia itu dengan, bukan hanya semata dari bisnisnya, tapi dari dirinya. Jadi yang membuat, akhirnya saya ngomong gini, kok ada teman-teman saya ya yang masih muda yang sudah sukses, ada yang belum, ya orang tua juga gitu. Ini yang saya diskusikan dari awal. Maka waktu itu kita di Kang Ternak Jawa sampai bikin sekolah orang tua, rumah belajar anak bintang gitu kan, pendidikan untuk ibu-ibu gitu ya. Saya kek, ini masalahnya ternyata memang ada di attitude gitu. Jadi para ilmuwan ya, para ulama gitu ya, itu mengingatkan udah lama kita. Jadi kalau kita bilang sukses ini memang, everything itu attitude. Tapi hari ini, kok jadi geser gitu ya. Yang jadi orientasi semua hampir rata-rata orang itu bukan ke attitude. Tapi begitu ada masalah, yang dilihat attitude-nya gitu. Mau korupsi, mau penyimpangan seksual, mau LGBT, mau apa ya, narkoba, sekeba, segala macem. Itu bicaranya attitude. Tapi orientasi utama dalam hidup bukan attitude. Sampai bicara miskin dan kaya, orang tuh gak liat attitude. Padahal kalau kita ngobrol sama orang-orang sungguh, sama orang-orang kaya, dan orang-orang yang menakjirkan dirinya masih miskin gitu. Istri itu semuanya. Tapi jarang disentuh. Itu yang itu. Nah, dari situ kita pikir, oh ini mahkotanya. Oh ini yang hilang. Oh ini yang orang-orang belum ngerti. Oh ini yang jarang disentuh. Ini belum bicara siapa yang membuatnya, kapan prosesnya, gimana cara untuk melatihnya, berapa lama, gimana harus hadir pemerintah, gimana harus hadir pemuka agama, pemuka masyarakat, para teman-teman di pemudaan termasuk di Karangsalun atau di KNPI. gimana guru untuk melakukan habit itu, menjadi contoh. Kan kompleks masalahnya. Nah, itu yang membuat kita, dari keresahan 1, 2, 3, dan melihat dari keluarga yang dekat, termasuk keluarga kita masing-masing, keluarga saya masing-masing, oke, berarti memang attitude ini yang mesti kita mulai gaungkan lagi. Oke. Sangat penting. Sangat penting. Jadi orang, sampai kemarin guru saya, sampaikan bahwa tidak ada orang sukses yang tidak jujur. Terlepas dari dia jujurnya ke 1, 2, 3, 4, 5, tapi potensi atau ahlak jujur ini dia punya. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada di orang sukses itu. Pasti ada. Ahlak disiplin, karakter disiplin, attitude, humble, kayak gitu, itu yang menyebabkan dia sukses. Kayak gitu lah, kan? Iya. Oke. Artinya kesuksesan, dibalik kesuksesan itu berarti ada fondasi kejujuran ya. Fondasi kejujuran. Mau itu poinnya 1, atau bahkan sampai 10. Pasti ada. Dibalik orang sukses itu ya. Betul. Ada kejujuran disini. Poin kejujuran. Nah, ini mungkin ke Kang Arga nih. Di sini dikutip nih, Arsitek Pendidikan dan Moralitas Bangsa. Dengan latar belakang Kang Arga sebagai akademisi ya. Sebahaya apa, sedarurat apa sebenarnya kondisi dari pendidikan dan moralitas di Indonesia secara khususnya ya. Sehingga dibutuhkan dan harus ada pendesain gitu. Seperti apa, Kang? Jadi mungkin realitanya tadi udah disampaikan oleh kanda ya. Kalau kita berbicara faktanya kan sebenarnya di buku ini, data-datanya itu udah disampaikan seperti apa realitasnya. Nah, kita ketika melihat realitas ini, kita butuh orang yang pemberi solusi, mengambil peran dalam menjelaskan masalah ini. Nah, ada dua, ada tiga hal yang sebenarnya kita bahas dalam buku ini. Yang pertama itu peran orang tua, yang kedua itu peran guru, yang ketiga itu sistem pendidikan. Peran dua orang tua ini kan banyak dibahas, dibacarakan, dan menjadi ruang aktivitasnya kanda-kanda kan. Dan saya sebagai guru, saya melihat di lingkungan akademisi juga, belum memerankan maksimal untuk membentuk karakter itu sendiri. Ditambah mirisnya lagi adalah sistem pendidikan kita memang outputnya belum menciptakan generasi-generasi yang bermoral, berkarakter, dan punya intentut. Karena pendidikan kita ini masih desainnya transfer penulis. Itu bisa dilihat misalkan dari kurikulum kita. Kalau kita misalkan sekolah, dari SD sampai dapat sarjana S3 mungkin ya, itu kan muatan karakternya itu kurang sedikit. Kalaupun ada pendidikan Islam, kita cuma hanya diajarkan tentang babtaharo, sholat, tapi kalau kita berbicara tentang intentut, moralitas itu kayaknya jauh. Jauh? Iya, masih jauh. Nah, moralitas ini yang sedang hilang, kita ingin orang tua yang menemukan, dan mengembalikan mahkota itu kepada seorang anak, kepada generasi kita saat ini. Oke. Dan mereka itulah yang kita sebut dengan arsitek peradaban. Peran-peran ini ya? Peran-peran ini. Pemerannya? Pemerannya. Orang tua dan guru, ditambah dengan, didukung oleh sistem pendidikan yang ideal. Oke. Begitu kurang-kurang gitu. Seperti apa? Yang idealnya itu seperti apa, Kang? Idealnya itu adalah, di sini kan disebutkan juga nih, orang yang punya awareness terhadap lingkungannya. Kemudian dia punya pengetahuan, dia punya karakter. Kemudian, dari karakter ini kan banyak juga nih turun-turunannya. Menjadi seorang muslim yang baik itu seperti apa? Nah, itu yang ingin kita tuntaskan dalam pembahasan kali ini. Oke. Dalam buku ini itu yang ingin kita sampaikan kepada publik sebenarnya. Iya. Baik. Kang Gana dan Kang Arga, mungkin bisa saling melengkapi nantinya ya. Sangat dari saya SD, mungkin sampai sekarang sudah bekerja, kerap kali orang menyalahkan guru. Ya. Sering sekali. Misalkan anaknya nakal nih. Wah, kamu berarti di sekolah gini. Atau kurang cerdas. Kamu berarti nggak belajar di sekolah. Atau sering lelucon mengatakan bahwa, lu sampai SMA tapi sampai depan gerbang doang. Begitu. Hanya sampai seperti itu. Sebenarnya idealnya, presentasi antara peran orang tua dan sekolah itu seperti apa sih? Presentasi idealnya gitu. Ya, Kang Daniel gini. Ada beberapa peran orang tua. Saya sebut saja khususnya ayah lain. Yang pertama peran dia memang sebagai coach. Pelatih. Jadi memang Allah, Tuhan kita itu melahirkan, menurunkan kita di dunia ini lewat orang tua kita itu dengan pelatih yang terbaiknya. Dengan guru yang terbaiknya. Pelatihnya itu ayah dan imun. Jadi esensi ini yang harus dipahami oleh para keluarga. Ditipin anak gitu ya. Itu skenario-nya udah sempurna. Udah sempurna. Jadi kalau tidak dipahami, guru terbaik itu ayah dan ibunya, ya sudah mulai distorsi kesananya. Pasti itu ya? Udah pasti. Udah pasti. Nah, apalagi kalau orang tuanya gak ngerti bagaimana kebutuhan anak di masa depan. Ini kita punya anak mencetak jadi apa sih? Dan kalau mencetak jadi apa, konten di dalamnya apa nih? Infrastruktur yang harus dicetak di anaknya apa? Yang buat orang ini aman di masa depannya, di masa mudanya, terus dia tumbuh menjadi sosok yang diharapkan. orientasi ini yang memang kita mulai dengungkan lagi. Jadi kalau nanti anak, Bang Malik, Mas Malik, udah besar, terus tidak pernah aware terhadap orang tua, orang tua tuh nangis. Walaupun beli, kalau akan S3 mungkin nanti jadi pejabat atau jadi orang kaya, tapi tidak cinta ke orang tua, apa yang diharapkan? Kayak gitu kan, mendesain itu kan harus dimulai dari orang tua. Nah, guru yang terbaik itu beliau sebagai ayah. Nah, ada pun partnernya, dia guru di sekolah. Partner ya? Itu partner. Bukan utama. ini yang perlu kita pahamkan lagi di rumah. Apalagi kalau kita mendidik, anak kita nampak ada keteradaan. Yang menjadi masalah, keteradaan itu juga harus ada ilmu dan contohnya. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti yang positif dikeladaan itu apa menurut anak kita. Nanti kalau udah agak dewasa, dia bohongin kita. Kan kita bilang, ini siapa yang gak jadi? Kata anaknya gitu. Terus saya nyontok dari siapa, mah. Nah, hal begini yang nanti, nanti, apa, ujungnya ada di ruang negara. Iya, kalau sekarang kita lihat di meso saja, kan capek kita lihat. Apa sih yang jadi masalah dasar itu? Eh, gitu-gitu semua. Oke. Kang, mungkin Kang Arga bisa membantu menjawab nih, kalau kita kasih angka nih, untuk peran-peranan dari orang tua dan sekolah itu, apakah ini harus balance atau ada yang harus dominan? Sebenarnya, ini juga sudah dibahas dalam buku ini ya. Dan ini sudah diteliti oleh kepala psikolog. Kalau kita berbicara tentang persentasi peran, itu sebenarnya keluarga itu jauh lebih besar perannya. Angkanya 60%. 60% itu dipengaruhi, pendidikannya itu di keluarga. 20% di sekolah, 20% di lingkungan. Kita bisa bayangkan gak, seorang anak ataupun anak-anak muda kita ini sekarang nih, dia kan palingnya sekolah sampai durasinya 5 sampai 7 jam. Selebihnya, dia berinteraksi dengan orang tua. Dari 24 jam tadi, dikurangin aja 7 jam. Dia akan memotret, apalagi dari dia lahir sampai dia tumbuh di umur 14 tahun ataupun balik. Dia akan senantiasa melihat, memotret perilaku ibunya, ayahnya, dari mulai dia tidur sampai bangun tidur lagi. Nah jadi, apa yang dia potret itu akan menjadi, apa namanya, jadi kognitif gitu loh. Jadi pengetahuan dasar dalam dia mengambil keputusan di lingkungannya dia. Jadi kalau misalkan ada anak yang gagal, itu jangan disalahkan di sekolah. Karena di sekolah itu hanya melakukan terapis penulis. Walaupun begini, di sekolah misalkan ada mata pelajaran pendidikan karakter. Kan guru cuma hanya, hanya menyampaikan selebihnya itu diterapkan di keluarga dan di lingkungan. Dan itu yang kita lihat di sistem pendidikan Belandia. Negara-negara maju ya? Misalkan nih, di Belandia itu diajarkan satu materi. Nah materi ini itu dihubungkan ke orang tua. Kenapa dihubungkan ke orang tua? Nanti orang tua akan memastikan apakah anak ini sudah melakukan ilmu yang sudah diajarkan di rumah, di sekolah. Dan itu dilakukan di kita, di bangsa kita itu tidak dilakukan. Jadi bayangkan 40 persen, kalau gagal di 60 persen, kalau gagal di 60 persen, cuma yang disalahkan itu 20 persen. Itu logikanya ngaco gak? Ngaco banget. Tapi realitanya seperti itu, Kak. Realitanya di bangsa kita begitu. Yang 20 persen ini. Dan ini kita ingin buku ini jadi solusi, jadi pemahaman bagi orang. Jadi solusi. Oke. Kang Gana, tadi menarik nih masalah peranan-peranan orang tua nih ya. Nah, ada orang tua yang mungkin pada masa lalunya tidak begitu baik. Dan, dia berprinsip tidak akan membiarkan anaknya mengalami hal yang sama. tapi ada orang tua juga yang putus asa. Ya, putus asa yang yaudahlah. Saya juga dulu masa kecil saya tidak bahagia dengan orang tua saya. Dan menerapkan itu lagi. seperti itu. Apa solusinya, Kang? Bagi orang tua yang mungkin pada masa lalunya itu tidak baik. Iya, itu bahayanya kalau memang attitude memang tidak dicetak. jadi turun-tumurun. Perusakannya jadi struktural. Luar biasa. Permanen ya? Permanen. Dan ditularkan. Dan yang mencontoh keburukan itu kan 200 persen ya. Dari kebaikan. Ini memang agak bahaya. Nah, maka itu harus ada solusi praktis gitu ya di ruang pemerintah. Kalau pemerintah sudah mulai aware terhadap itu dan mulai digerakkan melibatkan banyak warga, masyarakat. Ya. Jadi ini akan perannya akan lebih mudah. Ini kan perlu menyamatkan. Jadi kalau pemerintah tahu gitu, oke. Ini 10 tahun kita sudah dengung revolusi mental. Pertanyaannya kan ini sampai nggak ke bawah? Digerakkan tidak? Saya berpikir dulu waktu COVID-19 buat 3-4 tahun bagaimana masyarakat itu bergerak ya? Ya nggak? Nah ini kan jadi sebetulnya kan jadi potret bagus nih buat bangsa ini. Sebetulnya masyarakat itu mau menggerakkan diri. Nah ini kan harusnya jadi ruang besar nih dikit tapi masih punya nih. Nah ialah peran pemerintah untuk menggerakkan. Tapi dimulai dari menyamakan pemahaman bahwa yang dicetak oleh kita itu manusia itu perlu dulu orientasinya ke attitude. penting ilmu oh sangat. Tapi kalau kita punya temen yang berilmu attitude-nya buruk mah nggak ada apa-apa. Kita punya pasangan hidup ya kayak apa juga duitnya segimana macam, jabatannya dimana-mana, tapi attitude-nya buruk bubar untuk keluarga. Betul ya? Banyak contoh kasus. Oh sangat, sangat. Nah jadi lebih mudah untuk mencetak anak yang belum pintar tapi udah benar daripada membina anak yang udah 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 apa pintar tapi belum benar. Ini ada di case-case teman-teman ini. Nah disini dibahas kita tulis bersama kapan kasus ini mulai. jadi manusia tuh gini para psikolog juga sudah sampaikan para ulama juga para alimu juga sampaikan jadi kita sekarang nih yang di usia udah 52 kan Daniel berapa? 32 semua aktivitas kita itu dominasinya alam bawah sadar. Betul nggak? Betul nggak? Tadi dari bawah ke sini yang duluan melangkap kaki akan kiri. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kita semua. Itu semuanya itu proses alam bawah sadar. Kita buah mobil nih. Kan kita nggak tahu musti kanan dulu ah karena udah terbiasa dilatih akhirnya kita nyampe. Kadang-kadang pikiran kemana akhirnya nyampe juga ke kantor saya. Pernah gitu kan? Pernah. Oke. Itu tuh yang drive alam bawah sadar. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Itu segala keputusan yang kita lakukan itu drive-nya alam bawah sadar. Masalahnya memasukkan alam bawah sadar itu kapan prosesnya? Kapan? Outputnya orang jadi berani. Jadi pendiam. Jadi penakut. Jadi punya empati. Ada yang tidak. Nggak. Ada yang rakus. Ada yang enggak. Ada yang jujur. Ada yang enggak. Kayak gitu-gitu. Jadi kita di offline ngobrol ini. Saya termasuk orang yang hobi ya. Terhadap satu binatang. Orangnya enggak. Itu tuh enggak gipen lah. Ada proses selalu. Dan proses itu dikonfirmasi dalam alam bawah sadar dan terus sepertinya dilatih gitu. Dibiasakan. Jadi tuh hari ini. Besar kemungkinan orang-orang yang punya perilaku menyimpang, perilaku buruk yang sekarang kita tonton. Besar kemungkinan alam bawah sadarnya bicara itu. Terakhir nih. Itu akan terakhir. Saya sampaikan teman-teman. Saya muslim. Mau dikasih apa juga buat saya babi itu haram. Ini buat saya. Buat saya. Buat teman-teman juga full. Dan saya tanya dengan teman-teman yang muslim. Full. Pertanyaannya haram bukan babi aja. Kenapa saya babi haram dan waduh malah kalau saya mikir itu jadi enak gitu. Karena alam bawah sadar itu terus ngomongin itu. dan orang tua melatih itu. Dan masyarakat itu gelatih terus. Pertanyaannya zina. Korupsi. Maling duit orang. Ya enggak? Perlaku yang lain. Yang buruk-buruk. Ngomongin orang. Julekin orang. Apa itu bukan perbuatan maksiat? Apa itu bukan perbuatan buruk? Buruk itu kan kalau orangnya enggak suka gitu. Nah pertanyaan juga kalau itu juga dipahami dilati enggak sama orang tua kita? Dikonfirmasi enggak sama pendidikan kita? Jadi kalau nanti di sekolah itu tidak perlu bicara buruk ya. Gurunya juga enggak. Orang tua juga enggak. Pimpinan kita juga ngomong gitu enggak. Di negara. Di gubernur. Di wali kota. Di RT. Di RW. Di lurah. Itu jadi konfirmasi untuk itu yang kita mesti latih dipahamkan, dimasukkan. Sampai kita bilang bicara soal lebih aja untuk kami yang muslim. Enggak mau Pak. Enggak mau. Sayangnya mayoritasnya baru sampai situ. Belum yang lain. Soal perilaku-perilaku yang lain-lain yang buruk-buruk. Dan mungkin yang berpotensi lebih bahaya ya. Sangat Pak. Termasuk tadi tindakan yang kita bilang kurus sih. Anak. Iya enggak. Wah iya. Nah kalau itu menjadi grandison pemerintah lewat dunia pendidikan yang dihubungkan, diketerhubungkan dengan masyarakat dan keluarga. Maka masyarakat para ayah itu tahu maunya pemerintah itu begini loh kalau kita punya anak. dan kita tuh tahu sebagai ayah negara butuhin. Negara butuh sosok dulu. Etitude dulu. Nanti dia masuk ilmunya. Skillnya. Oke. Teman-teman yang masih nganggur analisanya kan mudah. Mudah. Kalau dia masih nganggur 4 tahun mudah analisanya bahwa saya. emang kamu siapa aja sih? Ya enggak? Itu indikasi temannya sedikit Pak dibanding orang yang udah kerja. Lebih sedikit. Nah kalau temannya banyak dan temannya banyak manfaatnya apa dia punya manfaat buat teman yang banyak kira-kira nganggur gak? Kira-kira ini mah? Kira-kira tidak. Tidak. Kemungkinannya tidak. Benar kemungkinannya tidak. Apalagi dia etipnya jadi percaya orang. Nahan diri lagi. Disiplin lagi. Nah gue udah kira-kira. Amal lagi di orang. Nah ada lah Pak. Jadi pengangguran itu bukan cuma saja urusan ruang apa apa namanya soal tenaga kerja atau peluang dia untuk kerja. Tapi lebih kepada etip itu. Jadi kalau kita ngomong pengangguran kemiskinan dibalik itu ada etip itu yang harus kita selidiki dulu. Oke. Kang. Ini menarik ya. Masalah etip itu ya. Kenapa etip itu ini atau isu tentang etip itu ini sepertinya kurang gaungnya kurang. Apa sih sebenarnya dari analisis Kang Gana mungkin Kang Arga juga. Sebenarnya apa yang membuat etip itu ini tidak terlihat seksi gitu kan. Oh. Agar dulu. Begini ya. Karena orang ga memahami itu apa itu etip itu. Ga memahami apa itu karakter. Kadang-kadang orang tidak terlalu menarik dengan isu etip itu ini karakter ini karena tidak bisa dihasilkan tidak menghasilkan dua. Oke. Orientasi orang pada materi ya. Orang-orang bergeser seperti itu. Sedangkan kita sebagai seorang muslim orang itu dianggap keren kalau dia punya inti itu dan karakter. Contohnya Nabi Yusuf setampan apapun dia dia kalau tidak dikenal karakternya ketika dia menolak diajak berjida dengan Yulaiha adalah seorang wanita yang cantik dari keluarga bangsawan dia mungkin ga akan dikenal sampai sekarang. Cuma apa yang dia dikenal? Tampaknya dia punya karakter. Misalkan orang kaya kalaupun dia punya kekayaan kalau ga punya inti itu dia pasti akan dihujat. Sama seperti hal-hal yang berita yang hari ini kita lihat kan. Ada orang kaya melakukan tidak kenal orang dihujat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada mahkota kalau dalam Islam itu kan karakter itu identitas kita. jadi kalau orang itu udah ga punya identitas dia udah ga dipandang ga dihormati sama orang. Sebegitu pentingnya. Contohkan misalkan Raja. Raja itu kenapa dia dihormati? Karena dia punya kekuasaan. Dan kekuasaannya itu dimaknai ditempelkan dalam sebuah mahkota. Coba kalau misalkan mahkota kekuasanya itu diambil kira-kira bakal diikuti ga? Didengar ga perkataan? Filosofi mahkota dan karakter identitas itu kurang lebih seperti itu kan. Kalau orang menganggap itu penting pasti dia akan mencarinya. Misalkan begini di kelompok mafia aja ya. Dia pasti mengajak orang-orang yang bekerjasama berkomplot dengan dia. Orang-orang yang punya kejujuran dan punya komitmen untuk bekerjasama dengan dia. Itu di kalangan penjahat aja berpikirnya begitu. Gak mau dibohongin gitu ya? Gak mau dibohongin. Butuh kejujuran juga ya? Kelas penjahat tuh. Itu logika sederhananya begitu ya. Karena orang gak memaknai apa itu mahkota. Gak memaknai itu apa karakter dan moral. Dan kita ingin mendefinisikan ulang persepsi ini kepada masyarakat. Bahwa kalau kita miskin materi kata gue hangga ya. Jangan sampai kita miskin hati. karena kebahagiaan kita itu ada di hati. Jangan sampai kita miskin hati. Miskin hati itu artinya kita udah kehilangan moral kita, kita udah kehilangan karakter kita, kita udah kehilangan orientasi kita. Gitu lah. Oke. Kang Gana, saya tambahin ya. Jadi itu betul. Jadi mungkin pemahaman kepada benefit yang memang harus kita tambahkan ke masyarakat. Tapi yang kedua, memang susah untuk meneladainya. jadi gak sedikit juga para orang tua, para pejabat, semua pihak gitu ya. Iya ya, saya mesti jujur ya. Bisa gak saya jujur ya? Iya ya. Itu mungkin effort ya. Kadang-kadang orang gak mau effort itu. Oke, saya mesti disiplin ya. Terus bangun jam setengah lima setiap hari, atau jam empat, supaya saya jenok-jenok anak-anak kita. Gak gak? Nah, itu yang memang butuh. Butuh keberanian kita untuk itu gitu maksudnya. Nah, kalau itu keteladanian yang gak ada, ya gugur semua. Para guru juga gitu. Iya gak? Kan jadi tontonnya, apalagi di metal sekarang. Ini, buat saya berkonsekuensi berat sekarang. Mengelakannya sangat berkonsekuensi terhadap, minimal terhadap luar jasa. Jadi tonton ya. Kalau dulu kita ubat-ubatan masih banyak. Hari ini mana bisa? Gak bisa. Gak bisa. Nah, ini yang memang membuatnya keberanian bangsa ini. Dimulai dari para pimpinan kita. Baik paling atas sampai pimpinan di keluarga yang paling berada. Mau ambil posisi berani. Karena kita perlu orang-orang nanti anak-anak terbaik kita hadir. Kalau ditanya masyarakat, kadang-kadang semua tidak capek. Itu buat saya dalam lagi. Capek itu ngomongin itu itu gana lagi. dapet ini kok gak sesuai. Dikasih ini, katanya itu. Nah, ini yang menurut saya soal sosialisasi. Sosialisasi yang ruangnya benefit. Kalau jujur nih, saya buat apa jujur? Nah, ini benefitnya mesti dikasih tahu. Walaupun secara agama bilang, ujungnya ya, bukan sekedar sholat. Tapi kalau sholat teman-teman jadi gak jujur, ah, itu warning tuh. Jadi ada toolsnya memang ibadah, tapi ada goalsnya ah, di attitude. Kedua, soal keberanian kita mengambil posisi itu. Jadi kalau seorang pimpinan dimanapun kita bicara, kita harus jujur, kita harus jujur. Nanti anak buahnya, iya. Wah, anak kita juga bilang, iya, Bapak, iya, terus saja ngomong gitu. Iya, iya, iya. Ini yang menurut saya jadi pangkal. Bahwa itu tidak jadi seksi. Oke. Hanya tertulis tanpa menekankan apa yang menjadi konsekuensi ketidakjujuran. Iya. Yang kedua, keberanian kita. Untuk melakukan apa yang kita ngomongin, itu yang kita lakukan. Oke, ya, Kang Gana, ini artinya menjadi suatu PR yang besar, tugas yang besar. Kang Gana juga tadi sudah menyampaikan bahwa ini harus peranan dari negara juga harus, sudah harus fokus pada kasus atau pada isu etitude ini. Nah, PR ini yang paling utama itu harus dikerjakan oleh siapa sih, Kang? Kalau ini harapnya sudah sampai tingkat negara. Apalagi kita tahu bahwa ada prinsip-prinsip dengan revolusi mental dan sebagainya. Seperti apa penerapan dari kalimat revolusi mental dengan kondisi etitude dari masyarakat sendiri sekarang? Dari orang-orang yang sekarang memegang kekuasaan, dari orang-orang yang punya power, termasuk kita punya power di kewadaan. Jadi, ada peran-peran mungkin yang kita harus sampaikan ini ke teman-teman di eksekutif, di legislatif, walaupun di judikatif, ditonton. Dan peran media, peran juga teman-teman di korporat, kita bilang di CSR, semua punya peran itu. Dan itu bisa dilakukan, digerakkan. Berproses, ya, termasuk yang paling paling bisa dilakukan seketika di peran di pendidikan. Di ruang pendidikan. Di ruang pendidikan. Sangat. Ayo mulai. Sampaikan itu. Misalnya bulan ini, bulan kita mandiri, gitu. Ya enggak? Semuanya kita mandiri. Diolah semua oleh bulan pendidikan. Termasuk juga dikasih tahu lewat surat, mungkin lewat email atau apa ke orang tua. Dan disampaikan. enak loh punya anak mandiri itu. Penting loh punya anak mandiri itu. Enggak? Jangan sampai nanti anak kita menikah, ntar gini, Pak, beras, itu kegagalan dalam urusan keluarga. Itu gagal. Ayah tuh nangis, kalau anak sapi gitu. Harusnya kita nih, enggak. Mau apa ini kisah mandiri? Nunci kek, mobil tetangga. Tentu enggak, hanya untuk satu dua liter. Ini yang kita mesti lakukan di keluarga yang paling penting di masyarakat apa, di pendidikan. Tapi itu kan drive-nya tetap dari pemerintah. Ayo, ke depan Indonesia kita mulai dari Kota Bandung. Kita juga hadirkan anak-anak muda nih. Minimal saya nih, saya simbol ke teman-teman yang udah generasi saya nih. Kalau memang enggak bisa, belum bisa merubah Kota, jangan racunin teman-teman gitu. Jangan bikin perbuatan yang orang ikutin yang perbuatan buruk. Sudah, diam ajalah dulu. Ayo mulai dari keluarga teman-teman. Ini umuran saya nih, 50 tahun yang sekarang pegang bisnis, pegang kekuasaan. Ayo mulai, Ayo mulai. Saya paham, pasti film lah, bangsa ini sedang sedang baik-baik aja perilakunya. Betul kan? Tidak perlu contoh kita kan? Banyak contohnya, terlalu banyak. Ayo mulai. Mungkin itu kontributernya kita. Ayo mulai, stop. Dan tidak memperburuk keadaan. Dan jangan lakukan contoh yang bisa diduplikasi oleh teman-teman kita di bawah generasi kita. Sudah. Sudah. Sudah itu, buat ayo, orientasi. hidup gak lama ini. Mulailah. Sampaikan ke anak kita, ya ini ayah ingin berbuat baik sekarang. Bantu ayah. Iya gak? Nah nanti juga gitu ke teman-teman yang. Teman-teman yang sudah di legislatif, pemenang di eksekutif, sama-sampai kan. Ayo mulai. Gak perlu ada jilid dua, Bandung lagi capek, kan kita ngeliatnya. Iya, bisa gitu. Semua juga. Gak usah nyalahin, sudah lah. Dibukakan semuanya jadi teman-repot. Sudah. Benahin, stop. Apa namanya? Taubatan nasuhah. Sebelum Allah membuka aib-aib kita. Sudahlah taubat, benahin. Tangan kita masih punya, pikiran masih punya, salurkan. Ada uang, salurkan untuk kebaikan. Iya gak? Stop. Sudah hi, generasi ini. Sampai sekarang. Saya penting sampaikan, karena sekarang ini masih di dominasi oleh generasi saya. Generasi X ya. Umur-umur 45 kata kan. Ini bener-bener dominasi semua kekuasaan, bisnis. Mas Mali kan tidak lebih banyak uang daripada saya kan. Akhirnya kira-kira. Memang gitu. Nanti juga umur saya juga pasti lebih banyak. Sedikit lah anak muda yang mesti pengusaha juga sama. Di media juga sama. Lu sih. Saya pikir gitu. Oke. Ya. Menarik. Di buku ini, saya di bab 2 tentang arsitek membangun bangsa ini ya. Ini porsi sosok ayah. Ini cukup tinggi. Dibandingkan peran-peran ayah itu ada 6. Ibu itu hanya 4. Ya. Sementara guru juga hanya 4. Nah, apa nih? Mungkin Kang Harga bisa membantu menjawab apa yang menjadi keresahan saya. Mungkin tribuners menyaksikan kenapa sih peranan ayah ini menjadi lebih dominan. Sementara di beberapa daerah termasuk saya dari Sumatera peranan ayah ini hanya sebagai seorang komandan yang jarang sekali memberikan sentuhan. Mungkin seperti itu. Apa sebenarnya yang menjadikan peran ayah ini menjadi dominan, Kang? Kenapa peran ayah ini menjadi sangat dominan? Ini sebenarnya inspirasi dari Al-Quran ya. Ya. ketika kita membaca Al-Quran kita kan banyak menemukan inspirasi-inspirasi antara dialog seorang ayah dengan anaknya. Misalkan Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Luqman dengan anaknya seperti itu dan seterusnya. Artinya porsi dialog pendidikan di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan seorang ibu. mungkin seorang ibu kalau nggak salah saya mungkin minta tolong dikoreksi itu dialog antara Mariam dengan anaknya begitu ya dengan Nabi Isa. Dan dalam pendidikan dalam dialog-dialog itu Luqman Hakim itu menyampaikan pesan kepada anaknya tentang karakter tentang tawhid. Begitu juga Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Ayub atau Yakub? Yakub. Dari sini kita menemukan satu filosofi bahwa orang tua seorang ayah itu apalagi dia akan disebutkan sebagai Rizal di dalam Al-Quran itu bagi apa namanya bagi kaum Nisa. Artinya dia punya porsi dengan kekuatannya. Kenapa dia menjadi seorang Raja? Itu kan filosofi seorang laki-laki itu digagah perkasa seorang Raja karena dia punya makna-makna kekuasaan yang bisa diturunkan. Di interpretasikan ke dalam bentuk realisasinya. Misalkan dia bisa menyuruh istrinya, bisa menyuruh anak dan seterusnya. Anak itu kan kalau misalkan dengar perintah ayah itu secara psikologisnya kalau tidak didengar dia takut kan. Karena ayahnya marah, gagah, bicaranya dan seterusnya. Kekuasaan power inilah yang menuntut anak juga mengikuti apa yang dikatakan ayahnya. Itu yang mengatakan bahwa porsi ayah itu layak untuk diberi porsi oleh Allah SWT untuk di dalam ruang pendidikan. Nah dalam realitasnya kenapa ibu sering sekali bersentuhan dengan anak. Karena itu seorang ayah itu di dalam Al-Quran itu disuruh oleh Allah untuk mencari napkah. Karena memang porsi waktunya yang tidak terbagi dengan baik. Tidak ideal ya. Sehingga orang tua ini, seorang ayah ini kehilangan perang dalam keluarga. Sebenarnya ini bisa ditata kembali sebenarnya dalam melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah begitu kurang lebih. Oke, Kang sebelum menambah ini menarik tadi sebelum menambah dengan Kang Arga. Tadi di awal Kang Gana sudah menceritakan bahwa Kang Gana itu merupakan ayah dari tiga orang putri. Di kalangan-kalangan saat ini punya anak perempuan itu pasti berpikir aduh ini gimana setelah kemaja dan dewasa itu gimana dibandingkan punya anak laki-laki. Nah seperti itu. Nah untuk menyambungkan antara peran ayah itu seperti apa pengalaman dari Kang Gana sendiri? Ya saya juga baru bertobat menjadi ayah yang benar belajar menjadi ayah yang benar lama sekitar 7-8 tahun dan ini juga sedang di lati terus kan ini mungkin anak saya jadi ya memang ada pendekatan yang berbeda dan hasilnya pun berbeda anak saya yang diusia sekarang udah nikah 25 tahun saya harus mungkin saya harus banyak bayar hutang pengasuhan oke jadi saya mungkin salah satu ayah yang ambil peran di khutbah nikah di khutbah nikah itu saya sampaikan ke 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 suaminya saya bilang gini kalau istrimu anak ayah nih ada perilaku yang kamu tidak sesuai dan kamu sudah sampaikan dan belum berubah maka orang pertama yang disalahkan itu ayah oke maka kamu harus ngomong ayah karena itu pasti hasilnya ayah oke saya sampaikan nah diskusi ini ada di metode saya juga saya upload saya sampaikan di ruang dan apa di ruang kotbah nikah itu juga saya lakukan sebelum mereka berdua nikah bahwa selalu ada kan ada namanya hutang pengasuhan saya oh misalnya kalau lihat istrinya misal gitu ya ada penanduk habis mandi di tempat di kasus kayak gitu ya itu kan kayak gitu harusnya kan peran ayah juga hadir di awal tapi kalau jadi kebiasaan kalau suami belum bisa untuk berubah maka yang curhatin itu ayahnya nah ini yang jadi hutang pengasuhan saya oke kayak gitu ya itu yang pertama yang kedua ketiga mungkin sudah relatif karena kita mulai hafal oh iya ada ada ilmu dari teman-teman guru saya nih ada mas Irwan di final dia ada Tosak Jendi mungkin juga dengar mereka sampaikan ada golden age seribu hari apa yang bisa di injek mereka ada umur 7 tahun yang ibunya di depan dalam pengasuhan ayahnya di belakang kenapa? karena memang usia ibu itu nah nanti dia 17 sampai 7 sampai 14, 15 ada usia ayah mungkin ayahnya tiap detik hadir karena saya juga ada ayah yang terus di pantau tapi perlu hadir ada 3 3 momen yang ayah perlu hadir katanya karena beliau di guru saya kalau dia sakit dia sedih dia prestasi nah seledihnya cukup aja apresiasi dipeluk ditanya bahkan kadang-kadang kan kita semua punya grup keluarga mungkin ya di upload di trigger kenapa begitu? karena buat saya hal terpenting dalam urusan urusan di dunia ini prioritasnya keluarga nah akhirnya kita mau trigger kan mau say hello mau ngomongin curhat saya paham dia tidak terlalu aware tapi yang penting dia paham bahwa orang anak saya itu orang yang paling penting buat ayah kalau anak sudah begitu kan keren nah itulah perlunya ayah hadir karena negara ini juga belum mengganti posisi kepala keluarga ibu ya belum ya belum ya di kakak kan kepala keluarga sampai ayah yang idukum itu ya kenapa ayah harus jadi polisi penting kalau saya bilang terlalu banyak ngangkat di Al-Quran ada yang belum yakin gitu yaudah pakai itu aja kakak kalau keluarga siapa? ayah tapi kan gak banyak loh langka artinya seorang ayah itu mau mengakui kesalahan dan membayar utang pengasuhan itu ya nah kalau langka berarti tugas teman-teman karena saya sudah tahu ilmunya ini minimal sudah di sharing saya teman-teman ke depan dengan anak-anak gak ada yang lebay gitu enggak juga kalau itu ada di orang tua kita maafkan maafkan saja sudah kalau tidak dimaafkan maka alam bawah sadar kita Kang Mali gak akan berubah nah alam bawah sadar itu pengaruh terhadap perilaku kita sudah maafkan saja mungkin dicari momennya ingat-ingat momennya kadang-kadang momen di marah itu ingat gak lupa-lupa maksudnya pernah di marah ya? gimana? pernah di marah ya? pernah oh pasti oh you sering kalau udah ngomor ada temen saya gini gak pernah katanya terus temennya dia bilang eh mana dia mau ngejent terus dia tahu detail detail kapan kontennya ada siapa jam berapa mulai ingat kan? mulai ingat kan? mulai ingat kan? kapan? mulai ingat kan? membekas ya? sangat kan? sangat pasti siang pas malam waktu itu dimana? cenderung siang ya ruang sekolah misalnya bukan cenderung pasti siang ya ada siapa disitu? disitu ada siapa di marah ibu betul gak? betul nah maka peran ayah jadi penting jangankan jangankan memarahi apa? jangankan nasihat sorry jangankan nasihat memarahi bekas aku ingin ya kalau ayahnya begini ini umur 6 tahun atau 7 tahun di depan pabrik kayak pegang ayah pegang ini pabrik dulu ini punya keluarga ayah dan keluarga itu karena mereka beli saat ayah orang yang pertama yakin kamu bisa bikin pabrik kayak gini diinget gak? diinget iyalah ayah itu ngomong begitu maksud saya ke anak-anaknya jadi kita dengar ini gak punya orang miskin banyak gitu mungkin punya orang miskin banyak karena ayahnya omongnya gitu kayak di kita kan banyak hantu yang miskin miskin kan kan saya juga cenderung curiga ini kok hantu kita kere-kere gitu yang kaya tuh susah kalau cari hantu yang kaya di kita oh berarti budaya kita ini memang budaya miskin pantas ada banyak yang miskin ayah mulai rupa ayo sekarang bangsa kita mulai tuh bawa anaknya berdua dengan ayah dua kali aja sehidup orang dimarin lagi inget itu dua kali ayah saya bilang aku orang yang pertama yakinkan ayah jadi orang kaya jadi orang sukses jadi orang baik jadi orang yang ceras jadi orang yang jujur wih hilang tiap ketemu tuh ngomongin itu ayah bangga dengan kejujuran kamu banyak juga nih atau saya juga saya lah ngomong sama anak saya pasisnya gak siang udah sholat belum gak belum gak ini belum sholat wah dia takut besoknya saya tanya sholat dia belum sholat kirinya jawab jujur jawab bener bohong bohong jadi bohong siapa ayah oke please dong jadi kalau dia jadi pejabat nanti bohong yang salah siapa ayah oke kita rubah ya bangga ini ya lewat peran kita ya ayah-ayah dimana saja baik ayah kita wali kota ayah kita camat ayah kita ero ayah kita kekuar DKM ayah kita presiden ayah kita gubernur Pak Emil oh itu juga bisa ya oke gak terasa nih hampir satu jam berbincang-bincang ya tentang mengulas apa hal-hal menarik yang ada dalam buku mencari makota di penghujung zaman ini apa yang menjadi pesan-pesan dari Kang Arga dan Kang Gana kepada tribuners yang menyaksikan tayangan ini untuk mengakhiri dari review kita terhadap buku ini silahkan Kang Arga dulu oke saya ingin menyampaikan dengan bukan bahasa optimis bahasanya pesimis oke kayak begini ada 4,8 juta yang lahir setiap tahunnya di bumi Indonesia ini ya bahasa pesimisnya apa kalau gak semuanya bisa kita selamatkan selamatkan lah yang masih bisa diselamatkan dari generasi ini ya karena memang ini adalah pekerjaan butuh yang membutuhkan perangkat yang besar energi yang besar karena filosofinya satu aja mulai dari diri sendiri kalau dari sendiri kalau dia ingin membentuk keluarga dia sudah menyelamatkan dua orang ya kalau dia sudah bisa menyelamatkan dua orang berarti dia sudah menyelamatkan keluarga kalau dia sudah bisa menyelamatkan keluarga dia sudah menyelamatkan satu lingkungan masyarakatnya dari masyarakatnya lah kita baru bisa merubah yang namanya bangsa dan negara makanya kata kuncinya mulai dari diri sendiri kalau pun gak bisa kita selamatkan semua selamatkan yang masih bisa diselamatkan itu aja pesannya oke luar biasa Kangganak ya di era yang sedang tidak baik akhlaknya justru kita harus bersyukur bahwa kita yang banyak salah banyak dosa sudah saatnya kita lakukan apa namanya kepahlawanan kita ini dengan bertobat dan mulai menata negara lewat bagaimana kita mencetak etitude jadi pesan saya semua orang harus mulai paham bahwa yang terpenting dalam hidup itu etitude itu ahlak everything about etitude maka orientasikan semua kehidupan kita pakai itu dan ini pesan untuk teman-teman yang sedang mangung yang sedang punya rizki yang sedang punya jabatan yang punya pengaruh yang temannya banyak di media ayo mulai gaungkan itu sudah hiang kemarin mulai tatak ke depan bangsa ini butuh teman-teman hadir di ruang-ruang itu supaya apakah semereutan kita di lalu lintas di jalan raya di pasar teman-teman anak-anak muda yang ga diam di rumah yang nantinya jadi teman-teman di jalan segala macam dan perilaku-perilaku buruk kita akhiri dimulai dari kita dengan cara memahamkan bahwa etitude itu penting dan butuh keberanian dari kita untuk memberhentikan perilaku buruk dan menyampaikan kebaikan untuk gerasi ke depan oke terima kasih Kang Kana dan Kang Arga yang sudah banyak membagikan bagaimana kita cara mencari mahkota di pengunjung zaman ini ada yang terlewat ternyata bagaimana nih tribuners yang ingin punya maku ini gimana apakah online atau ke toko buku atau seperti apa untuk sementara waktu ini silahkan nanti kalau ingin pesan hubungi media sosialnya Kang Gana datang pun saya kalau media bagusnya di media sosial Instagram karena kita cukup aktif di sana nanti silahkan di pulau dulu akun IGnya Kang Gana Subah Daragana kemudian IG saya Arjayu oke saya mau kasih gratis buat teman-teman dengan syarat dengan syarat teman-teman mau terlibat dalam ruang bagaimana kita merubah bangsa lewat akhlak DM saya DM Kang Arga saya kasih gratis teman-teman syaratnya yuk bareng-bareng dan teman-teman yang lain untuk kita bersama-sama pengaruhi masyarakat kita berubah bangsa jadi bagian dari rantai besar oke ya baik terima kasih nah itu tadi tribuners untuk bincang-bincang kita pada program inspirasi Kang Gana akan memberikan buku ini gratis silahkan langsung ke media sosial Kang Gana dan mungkin akan selain dapat gratis dapat tanda tangan juga dari penulis ya dan pesan-pesan dari penulis oke itu tadi tribuners tetap saksikan program-program tribun jabar ada program inspirasi tribun health government talk dan berbagai program lainnya saya Daniel Andreyanda Manik sampai jumpa pada program berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.